Halo, Auto Lovers Rumah tanggal presenter Milani Ricardo dan Tison Lynch beberapa hari ini ramai diperbincangkan. Setelah sebelumnya sepi dari pemberitaan, karena hubungan mereka selama ini terlihat sangat harmonis tanpa isu pertikaian. Ternyata netizen sangat celi melihat kondisi pernikahan mereka meski hanya dari layar kaca. Keraguan netizen ternyata muncul usai kabar dirinya mendatangi konselor pernikahan tersebar luas. Kabar itu pun membuat rumah tangga Milani dan Tison diterpai isu tak sedap yang membuat mereka merasa kebingungan dengan berita yang tiba-tiba beredar. Tak sedikit yang merangkapan bahwa pasangan yang menikah pada Juli 2010 ini akan bercerai. Mengetahui kini rumah tangganya diterpai isu perceraian, Milani tak tinggal diam. Dia pun membuka suara dan menjelaskan alasan mengapa ia mendatangi konselor pernikahan. Hal yang paling disesali dan membuat pikiran wanita cantik dengan kepribadian ceria ini menjadi muruk adalah fakta bahwa sejumlah masyarakat malah salah menyimpulkan sehingga timbul berita-berita miring. Bahkan sampai Milani Ricardo merasa tak nyaman dengan pemberitaan yang ada. Lalu bagaimana sebenarnya isu keretakan rumah tangga mereka selama ini? Tapi tunggu dulu otolovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. 10. Sebagai investasi akhirat Tak ingin salah menyampaikan masalah ke orang lain, akhirnya Pak Sutri ini mencari jalan lain dan memilih mendatangi psikolog pernikahan. Milani Ricardo mengungkapkan alasannya pergi konselor pernikahan sebagai bentuk investasi jika ia dan Tyson James Lynch menemukan masalah dalam rumah tangganya. Dia lebih memilih berdiskusi dengan orang yang tepat bercerita kepada teman tentang rumah tangganya. Wah, kalau ini sih emang bijak ya otolovers? Jalan yang dicapai oleh wanita yang sering mereview mobil mewah Hotman Paris ini sepertinya mengambil langkah yang tepat. 9. Sering cekcok karena perbedaan budaya Perbedaan budaya ternyata juga menyebabkan Milani Ricardo kerap cekcok dengan Tyson Lynch. Nilai-nilai yang berbenturan dan dirasa mengekang satu sama lain, akhirnya membuat keputusan konsultasi ke konselor pernikahan beberapa waktu lalu. Perbedaan lokasi aja kadang bikin ribut, apalagi udah beda negara dan budaya. 8. Kaget dengan headline berita Saat mendengar kabar dan isu perceraiannya, Milani mengaku kaget dan tidak percaya dengan headline yang diberitakan oleh media. Pasalnya, media memberikan informasi yang dianggap terlalu berlebihan seolah-olah keluarganya sedang di ujung tanduk. Padahal saat itu, ia dan suaminya ternyata masih berada dalam rumah yang sama. Namun karena berita tersebut terlanjur tersebar, Milani pun mengharapkan doa dan pengertian media terkait headline-nya. Dengan klarifikasi di Youtubenya, Milani berharap ke depannya tidak ada lagi pemberitaan miring terhadap rumah tangganya. Bisa dibilang, gosip itu menyebar hanya karena salah persepsi saja. Nomor 7 Disebut punya penghasilan lebih Faktor ekonomi ternyata juga menjadi isu yang digoreng. Walaupun penghasilannya tak sebesar dirinya, tapi Milani salut dengan sang suami yang rela bangun pagi untuk mencari rezeki. Sahabat dekat Luna Maya ini juga menegaskan bahwa penghasilan tison yang tidak terlalu besar tak lantas melunturkan rasa hormat Milani pada sang suami. Nomor 6 Rumah Bambu Mewah Untuk membangun kediaman yang mereka sebut sebagai rumah bambu tersebut, Milani mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun ia mengelak saat ditanya berapa total uang yang sudah ia belanjakan. Milani dan tison harus menghabiskan waktu selama 16 bulan untuk membangunnya. Setelah melalui banyak ujian, akhirnya rumah megah yang dilengkapi dengan kolam renang itu pun bisa mereka huni. Nomor 5 Host Terkenal Sudah ada puluhan acara yang telah sukses dibawakan oleh wanita cantik berdarah Medan, Sumatera Utara ini. Ia memang sangat lehai membawakan acara yang menggulik berbagai macam informasi dari orang-orang di sekelilingnya. Terlebih yang menjadi narasumbernya, Milani tasungkan menggoda bintang tamunya dan mengulik kisah mereka. Hal inilah yang membuatnya semakin dicintai oleh netizen karena pembawaannya yang tetap ceria, namun mampu menyelidiki kasus dan berita yang disembunyikan oleh bintang tamu. Nomor 4 Jasa Endors Dengan penggemar yang banyak serta followers yang kini mencapai 4 miliar, tentu kesempatan ini tak ingin dilewatkan oleh Milani. Ia pun akhirnya membuka jasa endorse di akun media sosialnya. Dalam beberapa postingan, ia terlihat happy mempromosikan beberapa produk, seperti makanan, coklat, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Wanita yang memulai karirnya di industri entertainment sejak 1999 ini tak kehabisan ide. Ada-ada saja caption yang disertakan di setiap postingannya untuk menarik perhatian audiens. Nomor 3 Aktif di dunia YouTube YouTube kini menjadi televisi kedua dengan peminat yang sangat banyak. Hal tersebutlah yang sepertinya menjadi alasan Milani dan sang suami memulai karir sebagai YouTuber di Indonesia. Dalam kenal YouTube mereka yang dinamai seperti namanya, Milani, kerap kali mengundang sahabat-sahabatnya untuk diwawancari olehnya. Seperti halnya Luna Maya dan bintang tamu seperti pasangan hits Lesti dan Bilar. Nomor 2 Penyiar Radio Bagatnya dalam public speaking dan berbicara dengan lancar ternyata tak jauh-jauh dari perannya sebagai penyiar radio. Sebelum se-hit sekarang, wanita cantik yang menikah dengan Tison Jemus Lynch ini memang berprofesi sebagai penyiar radio lho, Loto Lovers. Bahkan ia pernah menjadi penyiar di salah satu radio terkenal di Indonesia, yakni Hard Rock, Jakarta, serta Trax FM. Wah, pantas aja ya, Loto Lovers. Nomor 1 Pemain Sitkom Jiwa humoris yang dimiliki oleh Milani juga membuatnya ditawari beberapa sitkom alias komedi situasi. Sitkom ini biasanya terdiri dari karakter yang selalu sama dengan hanya satu latar seperti rumah atau tempat kerja. Milani pernah membintangi sitkom stasiun cinta yang tayang di TransTV, dan juga keluarga santu yang tayang di TransTV. Nah, itu dia fakta isu perceraian mereka. Jadi sebenarnya gak mau cerai kok, malah mereka berusaha untuk tetap mempertahankan dan mengkomunikasikan hubungan mereka ke profesional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.